selamat menikmati penyemayan kira-kira 2 minggu yang lalu sekarang kita mau cek kita akan review perkembangan daripada bibit pohon buah salju tersebut untuk mengetahui seperti apa perkembangannya ikuti terus videonya oke teman-teman sekarang kita akan menuju ke tempat dimana kita melakukan penyemayan bibit pohon buah salju nah ini teman-teman ini adalah bibit pohon buah salju yang sudah kita semai nah teman-teman seperti inilah perkembangan bibit pohon buah salju yang kita semai dua minggu yang lalu ini sudah tumbuh teman-teman tapi ya tumbuhnya tidak satu tapi ini ada tiga tunasnya ada tiga ya ada tiga tunas ini daunnya sudah ada tapi masih kecil masih muda ya belum keras karena ini baru mulai tumbuh pertumbuhannya cukup bagus teman-teman kemudian disini ada tunas yang masih kecil akan tumbuh lagi pohonnya ada dua ya tunasnya ada dua nah ini satu kecil satu besar daunnya juga sudah agak lebar tapi belum hijau masih agak kecoklatan ini yang kemarin sudah tumbuh duluan dan tunas yang tumbuh itu kemarin rupanya disini mati dan disini ada satu yang hidup ini sudah tumbuh tunasnya walaupun di ujungnya di bagian pucuk ini sudah mati tapi di tempat daunnya ini ada tempat tumbuh daunnya ini masih hidup ya nah ini untuk yang kemarinnya sudah berkecambah duluan jadi agak mengering tunasnya tapi ada tunas pengganti nah ini satu lagi yang terakhir ini daunnya tidak ada belum keluar tapi tunasnya sudah panjang sudah tinggi ya ini yang tunasnya keluar satu selebihnya ada yang dua kemudian ada yang tiga seperti inilah perkembangan daripada persemayan bibit pohon buah salju yang sudah kita semai selama dua minggu sudah mulai keluar daunnya tunasnya sudah keluar semua jadi kemarin kita punya lima butir bijinya atau bibitnya dan semuanya tumbuh dan disini ada satu yang agak terlambat nah ini satu belum ada daunnya sama sekali yang lainnya sudah ada daunnya tapi masih muda dan bibit ini kita kemarin letakkan di tempat ini ya di bawah penutup ini kita mau tutup dengan daun-daunan ya untuk menghindari terik matahari langsung ya nah disini kita tempatkan disini ini supaya tidak terkena panas atau terserang sinar matahari secara langsung jadi kita tempatkan di bawah naungan nah ini naungannya ya di sebelahnya itu ada bibit ya bibit kayu manis yang kita semai nah kemudian ini adalah sebagai penutup penutup ini ya darurat ya karena kita tidak ada peranit kita menggunakan daun ini bibitnya akan kita tutup sampai nanti daunnya itu lebar dan kuat ya untuk menerima sinar matahari langsung jadi kita buat disini pakai penutup ya disini kita menggunakan daun yang kita ambil dari hutan kemudian kita letakkan di atas sekedar mengurangi ya panas atau mengurangi terik sinar matahari di kalah siang dan mengurangi ya rembesan atau curahan hujan yang berlebihan jadi kalau tidak kita buat penutup kalau disini terkena curah hujan yang berlebihan ya bisa saja daunnya akan rontok ya daunnya akan rontok dan berkemungkinan ini tunasnya yang masih muda begini bisa patah kalau tidak menggunakan penutup nah jadi beginilah kita melakukan persemayan bibit teman-teman kita tempatkan di tempat yang teduh ya disini teduh dari terpaan sinar matahari ya tidak terkena sinar matahari secara langsung dan bisa mengurangi terkena daripada curahan hujan yang berlebihan atau yang terlalu deras beginilah keadaan bibit pohon buah salju teman-teman ini nanti ya kira-kira dua minggu ke depan ini daunnya sudah mulai lebar ya kalau sekarang daunnya belum lebar ya tapi disini ada dua pohon tiga pohon ya yang pertumbuhannya bagus dan satu pertumbuhannya agak terlambat dan ini bibitnya baru berumur dua minggu teman-teman jadi kalau tingginya ini sudah mencapai lima sentimeter ya yang tertinggi ini ada dua pohon dua batang yang tingginya bisa mencapai lima sentimeter jadi bibit yang kita semai dari lima butir lima biji yang kita dapatkan kita dikasih lima biji semuanya tumbuh mudah-mudahan ini nanti bibitnya bisa selamat sampai saat kita melakukan pemindahan ya semoga saja bibit ini tidak rusak atau tidak diganggu oleh hama ya tidak dipotong-potong oleh belalang ya nah kita mengharapkan bibit ini nanti bisa selamat kita akan pindahkan setelah daunnya itu berwarna hijau kalau sekarang daunnya masih berwarna kecoklatan ya belum siap untuk dipindahkan ya kita biarkan saja perkembangannya buat sementara di dalam pot atau polybag polybagnya karena untuk bibit seperti ini unsur-unsur yang dibutuhkan masih tersedia di dalam media tanam yang ada dalam polybag jadi kita tidak perlu memberikan pupuk oke teman-teman demikianlah review pertumbuhan bibit pohon buah salju di usia dua minggu demikian saja video saya kali ini terima kasih telah menonton jumpa lagi dan saya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati